Untuk dapat masuk dan menggunakan fitur menu yang ada pada aplikasi Laika, terlebih dahulu, pengguna dapat mendownload aplikasi tersebut pada Play Store maupun App Store, kemudian ketik di pencarian, Laika Kendari. Download dan tunggu, sampai selesai. Dan jangan lupa mengizinkan aplikasi tersebut pada pengaturan HP Anda silahkan membuka aplikasi lalu muncul tampilan seperti ini, untuk melakukan pendaftaran, klik garis 3 di pojok kanan atas. Silahkan daftar dan memasukkan nick Anda, lalu isi form pendaftaran yang tersedia. Setelah selesai, akun Anda secara resmi telah terdaftar masuk ke layanan Laika. Untuk login kembali pada layanan Laika, Anda tinggal memasukkan kembali nomor WhatsApp dan password yang telah dibuat sebelumnya. Dalam tampilan layanan utama ini, terdapat berbagai macam layanan publik yang bisa dipilih. Dalam aplikasi Laika, kependudukan catatan sipil bisa diakses dengan memilih layanan jari. Dalam layanan ini telah terdapat beberapa menu yang bisa diakses dan dipilih. Jika ingin mengurus suatu dokumen silahkan mengklik urus dokumen online. Dalam dokumen online terdapat berbagai macam jenis layanan dokumen yang bisa diurus. Sebagai contoh, silahkan memilih layanan pembuatan akte kelahiran dan buat permohonan, lalu memilih ya. Sebelumnya jangan lupa untuk menyiapkan berkas yang akan di-upload. Untuk mengecek surat permohonan silahkan kembali dan memilih menu suratmu. Di sini kalian bisa langsung mendownload formulir yang telah tersedia. Untuk layanan jari juga telah menyediakan menu info Duk Capil terkait berbagai macam berita tentang dinas kependudukan catatan sipil. Untuk mempertanyakan lebih lanjut layanan jari telah menyediakan menu halo dan chat agar bisa berkonsultasi langsung melalui customer service Duk Capil. Layanan ini juga telah menyediakan peta lokasi kantor dari dinas kependudukan catatan sipil. Silahkan kembali dan memilih menu yang telah tersedia dalam layanan jari. Terima kasih.